Malunya sampai ubun-ubun, bukti ayah rojak kini malah jadi lelucon di Andara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Siapa yang masih ingat bagaimana Abdul Rojak atau ayah rojak jadi bulan-bulanan ketika dianggap dishamming? Awal tujuannya adalah membanggakan sang anak yang dituding pelagiat, namun netizen malah murka karena ia justru menjelekan badan orang lain. Meski tak menyebut siapa, tapi banyak netizen yang yakin kalau ayah rojak menghina Nekita Slavina yang kerap disandingkan dengan Ayu Tingting. Pernyataan ayah rojak di depan rumahnya itu pun kemudian jadi viral di mana-mana. Yang bikin kocak, sepertinya kata-kata ayah rojak pun dijadil lelucon di Andara. Abraran sendiri yang kemudian menyindir keras lewat sebuah unggahan. Pada pernyataannya, ayah rojak menyebut kalau Ayu itu sudah cantik dan bagus. Kemudian, ia meminta pada yang dipelagiat untuk melihat bentuk badannya dan berkacah. Ayah rojak juga menyebut kalau sudah sejak lama Ayu menggunakan fashion ala Korean Style. Namun, gaya berbicara ayah rojak itu kemudian jadi lelucon di Andara. Soalnya, ayah rojak menyebutnya jadi Korean Style. Hal itu pun kemudian dibuat Abrar jadi caption di Instagram. Ia mengunggah kembali foto tim Rans Entertainment saat mereka berada di Korea Selatan. Kemudian Abrar menulis berkaca beberapa tahun lalu dengan gaya Korean Style. Dalam foto itu pun, terdapat Raffi Ahmad dan timnya saat sedang bersantai. Unggahan ini pun langsung menuai reaksi netizen. Korean Style jadi ingat seseorang yang ngebandingin berlian sama arang sate. Matanya buta makanya gak bisa bedain mana yang berlian. Korean Style yang paham-paham aja. Sarkasnya dapet banget, keren. Lulis captionnya pake gelondotan di gerbang gak bang. Positive Racial Diaructivo Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa lagi! Karenasluttur urat sestäng..